Bang, bagusan mana kamera biasa dengan Google Camera di Poco F6 Halo, jumpa lagi di Ruang Senja ID dan pada sepeda kali ini kita bakal nyobain serta membandingkan hasil foto kamera bawaan dengan Google Camera dengan konflik terbaru aerodinamis jika kita lihat disini untuk manual kamera compatibility-nya disini kita tes ya teman-teman dan untuk hasilnya, kita tunggu sebentar oke, untuk hasilnya ini centang semua mantap ya, lalu kita cek di aplikasi satunya di kamera 2 api probe lalu disini kita lihat ya untuk status dari hardware support levelnya ini level 3, cakep jadi langsung aja kita masuk ke tutorialnya untuk Google Kameranya kita install terlebih dahulu disini saya pakai yang Google Nikita V2 ya dan setelah itu kita buka aplikasi File Manager atau Site Archiver biasanya saya pakai Site Archiver lalu setelah itu kita buat folder yang namanya keycam nah, untuk nama foldernya yang bawah ini ya G-nya besar, C-nya besar keycam seperti ini teman-teman kita buat folder di memory internal setelah itu kita buka untuk foldernya kita buat folder lagi yang namanya configs7 kurang lebih seperti ini untuk C-nya besar oke, dan jika teman-teman sudah buat folder kita masuk ke folder configs7-nya guys dan nanti kita tinggal tempelkan untuk config-nya di dalam folder ini untuk password-nya ada di dalam video bentuknya zip ya, jadi kita harus ekstrak dulu dan jika sudah kita masuk ke aplikasi Google Kameranya seperti ini, lalu kita ketuk 2 kali di antara tombol shutter muncul seperti ini kita pilih config aerodinamis lalu klik kembalikan nanti kita bakal lihat untuk hasil dari foto-fotonya ya oke, disini keycam-nya berjalan dengan lancar ya teman-teman dan di bagian mode foto malam juga ada mode astro ya oke, kalau kita klik di bagian atas ini ada mode astro juga so, jadi langsung aja kita tes kita cobain Google Kameranya kita fit config aerodinamis oke, disini saya cobain untuk foto mode makro terlebih dahulu jarak dekat, disini pakai Google AWP sebelah kanan kita coba foto dan kurang lebih hasilnya seperti ini mantap untuk config-nya ini mengangkat shadow ya guys dan juga untuk warnanya yang tidak terlalu over lebih ke arah natural ya teman-teman tapi tetap fresh dan kalau kita bandingkan dengan kamera bawaan oke, disini untuk Google Camera untuk hasil fotonya, shadow-nya lebih terangkat ya kita bisa lihat di bagian akarnya dan untuk warnanya menurut saya lebih natural di Google Camera ya meskipun memang tidak terlalu tidak jauh oke, kita lanjut ke foto berikutnya disini kita coba di keadaan siang hari dan ini pakai Google AWP sebelah kanan oke, jadi kita bakal coba untuk foto disini teman-teman oke, kita lihat disini untuk shadow-nya ini lebih terlihat di Google Camera ya kita bisa lihat di antara batang pohon ini yang dimana jelas sekali untuk perbedaannya area-area gelap bisa dinaikkan sama Google Camera lalu kita coba arahkan kesini masih di siang hari pakai Google AWP sebelah kiri tapi so, jadi langsung aja kita lihat untuk hasilnya ini keren banget sih teman-teman untuk config-nya cakep sekali dan untuk warnanya ini cakep bener shadow-nya bisa terangkat ya dan untuk warnanya juga terlihat fresh tapi masih terlihat natural oke, lanjut kita di bunga ini kita pakai AWP sebelah kiri ini dia gerak-gerak ya tapi gak masalah ya oke, kita cepet-cepet disini dan kita lihat untuk hasilnya oke, nice untuk hasilnya cakep ya background-nya juga masih terlihat terang kita lihat disini warnanya juga masih terlihat oke ya tidak ya nge-over saturasi disini saya lihatkan lagi ya perbedaan dengan Google Camera dan dengan kamera bawahan kita tes di foto ini guys oke, kita lihat hasilnya oke, mantap sekali dan kita coba bandingkan dengan kamera bawaan apakah signifikan atau enggak ya, berbeda sekali ya terutama terlihat di bagian dedaunan dan di bagian potnya sangat terlihat sekali untuk perbedaannya dan untuk config ini bekerja dengan baik dan ini beberapa hasil sampel yang saya foto pakai Google Camera dengan menggunakan config aerodinamis dan kurang lebih seperti ini untuk hasil sampelnya pada saat malam hari semoga bisa bermanfaat dan jika ada pertanyaan komentar aja di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati